Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang tata cara memperkenalkan orang lain dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari lebih detail terkait pengertian serta fungsi dari kata kisim, serta melihat bentuk-bentuk penggunaannya di dalam kalimat. Baik tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kata kisim merupakan salah satu kosa kata Tok Pisin yang memiliki cukup banyak pengertian apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Juga memiliki bentuk-bentuk penggunaan yang cukup beragam dalam rangkaian kalimat-kalimat Tok Pisin. Pada tabel yang tertera di layar, bisa teman-teman lihat beberapa terjemahan atau arti dasar dari kata kisim ini. Kata kisim ini adalah sebuah kata kerja atau verb. Jika diterjemahkan berdasarkan arti kata perkata, atau terjemahan dasar dari kata kisim ini, bisa diterjemahkan menjadi kata ambil, atau mengambil, bisa juga diterjemahkan sebagai kata bawa atau membawa, tarik atau menarik, dapat atau mendapat, peroleh, beroleh, atau memperoleh, raih atau meraih, kantongi atau mengantongi, petik atau memetik, jemput atau menjemput, hantar atau menghantar, dan lain-lain. Beberapa pengertian ini, adalah pengertian dasar dari satu kata kisim ini saja. Sementara apabila kata kisim ini digandeng dengan kata-kata lain, bisa memiliki pengertian dan makna yang berbeda pula. Misalnya seperti kata kisim sik. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa memiliki pengertian sebagai kata jatuh sakit, atau mengidap penyakit, atau mendapatkan sakit, dan lain-lain. Kalau digandeng dengan kata safi, seperti kata kisim safi, bisa memiliki pengertian sebagai kata pintar atau pandai, cerdik atau mahir, berilmu, dan lain-lain. Lalu kalau digandeng dengan kata ting-ting, seperti kata kisim ting-ting, bisa memiliki pengertian juga sebagai kata mengerti, atau memahami, atau mendapat pemahaman, mengilhami atau merasakan, menganggap, dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan coba membuat beberapa contoh kalimat, terkait dengan pengertian dasar dari kata kisim yang ada di dalam tabel ini. Dan silahkan teman-teman simak. Baik langsung saja kita mulai. Misalnya Saya sudah ambil, atau mengambil sebagian milik saya. Dalam tok pisin Mi bin kisim wan pelahap belong mi Kemudian jika diterjemahkan sebagai kata bawa atau membawa Misalnya Saya akan bawa, atau membawa engkau ke rumah saya. Dalam tok pisin Baik mi kisim yu igo long house belong mi Sebagaimana yang telah kita pelajari pada tutorial long dan belong, kata bawa ini atau membawa ini bisa juga diterjemahkan dengan kata bringim dan kata karim. Jadi contoh kalimat ini bisa juga kalian terjemahkan menjadi Baik mi bringim yu igo long house belong mi Atau gunakan kata karim seperti ini Baik mi karim yu igo long house belong mi Kemudian kita lihat lagi terjemahan dari kata kisim, ketika diterjemahkan sebagai kata tarik atau menarik. Misalnya Tarik dia ke bawah Dalam tok pisin Kisim mi kam daun Kalimat tok pisin ini bisa kalian terjemahkan juga dengan Turunkan dia, atau jatuhkan dia Kemudian misalnya Mereka menariknya ke atas Bisa kalian terjemahkan dengan Oli kisim em igo antap Kalimat ini bisa juga diterjemahkan dengan Mereka membawanya ke atas, atau Mereka menaikannya ke atas Kemudian arti kata kisim lainnya adalah Dapat atau mendapat, atau mendapatkan Misalnya Kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar, jika kamu bekerja dengan rajin Dalam tok pisin You buy kisim big pelawin money, suppose you work strong Kata mendapatkan di sini, kalau kalian mau ganti dengan kata dasar dapat, atau mendapat, juga sama saja Dan bisa juga diterjemahkan dengan kata peroleh, beroleh, atau memperoleh juga bisa Selain itu bisa juga diterjemahkan dengan kata raih atau meraih Juga bisa kantongi atau mengantongi juga bisa Sebab tidak akan mengubah makna dari kalimatnya Bisa dipahami ya? Baik kita langsung saja lanjut lagi ke kata selanjutnya Yaitu kata petik atau memetik Misalnya seperti ini Dulu sewaktu belum menikah, saya suka memetik bunga di sini untuk diberikan kepada pacar saya Dalam tok pisin Bipo, taim mi ino ma'arit yet, mi save kisim flawa longhia bilong gifim longgelpren bilong mi Dan bisa juga kalian terjemahkan seperti ini Pastem, taim mi ino ma'arit yet, mi save kisim flawa longhia, na gifim igolonggelpren bilong mi Artinya bisa diterjemahkan juga seperti ini Dahulu, ketika saya belum menikah, saya sering memetik bunga di sini, lalu memberikannya kepada pacar saya Baik kita lanjut lagi ke kata selanjutnya, yaitu kata jemput atau menjemput Misalnya Kau harus datang jemput aku ke sekolah Dalam tok pisin You must come kisim mi igolong school Kata jemput aku di sini, kalau kalian mau ganti dengan menjemputku juga sama saja Begitu juga jika kalian mau ganti dengan kata hantar atau menghantar juga bisa Dalam tok pisin tetap saja menggunakan kata kisim Misalnya kita tambah sebuah contoh lagi seperti ini Setelah engkau menjemput aku ke sekolah, kau harus menunggu dan menghantarkan aku kembali pulang Dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini Behind you kisim mi igolong school, you must wait im, na kisim mi igolong back longhouse Pada contoh ini bisa kalian lihat bahwa kata kisim yang pertama di sini, kita terjemahkan dengan kata jemput atau menjemput Sementara kata kisim yang kedua di sini, kita terjemahkan dengan kata hantar atau menghantar Selain itu, kalian bisa juga mengganti kata kisim yang kedua di sini, dengan kata bringim atau karim Misalnya seperti ini Behind you kisim mi igolong school, you must wait im, na bringim mi igolong back longhouse Atau karim mi igolong back longhouse juga sama saja Dan pengertiannya bisa juga seperti ini Setelah engkau menjemput aku ke sekolah, kau harus menunggu dan membawa aku kembali pulang ke rumah Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita akan coba membuat contoh-contoh kalimat-kalimat tok pisin sederhana Terkait berbagai bentuk penggunaan dan terjemahan-terjemahan lainnya dari kata kisim ini Untuk itu silahkan teman-teman simak dan berusahalah untuk bisa memahami sedikit demi sedikit Berbagai bentuk kramer tok pisin yang terkandung di dalam setiap contoh-contoh kalimat tersebut Oke langsung saja kita mulai Contoh pertama Artinya Saya harus terus belajar lebih keras, karena saya belum memahami banyak hal Contoh kedua Artinya Mama mendapatkan hadiah dari bank Contoh ketiga Jisas M. Iman bilong kisimbek olman meri Artinya Yesus adalah juru selamat umat manusia Contoh keempat Najisas Ibn Daylong diway cross Bilong kisimbek yumi olman meri bilong sin Artinya Dan Yesus telah wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita orang-orang berdosa Contoh kelima Mi no bin kisim skul pepa bilong mi Artinya Saya belum menerima ijasa saya Contoh ke enam Noken pilaim ren Nogut yu kisim sik Artinya Jangan bermain hujan, jangan sampai kau jatuh sakit Contoh ketujuh Sik baik kisim yu sapos yu no save kisim malolo Artinya Kau bisa jatuh sakit jika kau tidak pernah beristirahat Contoh ke delapan Noken kisim longbun, mitok pilai tasol ya Artinya Jangan tersinggung, aku hanya bercanda saja Contoh ke sembilan Yupela ikisim tingting kerangki long dispela Artinya Kalian salah pengertian akan hal tersebut Contoh ke sepuluh Wanem samting yu holim, kisim ikam long mi Artinya Benda apa yang kau pegang, berikanlah padaku Contoh ke sebelas Mi bai nona plus tingting ol geta gut pelapasin bilang yu Bai mi kisim long bel Artinya Aku tidak akan bisa melupakan semua kebaikanmu Akanku simpan di dalam hati Contoh ke dua belas Waina ol ino kisim yu iko beg Artinya Mengapa mereka tidak menghantarkan anda kembali Contoh ke tiga belas Papa i bai mnu pelabuk bilang mi pela ol geta Na mi pela wan wan ikisim wan pela wan pela Artinya Bapak membelikan buku baru bagi kami semua Dan kami masing-masing mendapatkan satu persatu Contoh ke empat belas Yubin kisim lewa bilang mi pinis Na bilang wanem yu lusim mi nago Artinya Kau telah mendapatkan hatiku Lalu mengapa kau meninggalkanku dan pergi Contoh ke lima belas No can stop him walk about belong you Walk about ego yet I go inap yu kisim diriman belong you Artinya Jangan menghentikan langkahmu Teruslah melangkah Hingga kau raih impianmu Contoh ke enam belas Mi gatuan pelakwesten Nahusat bilang yu pelai kisim safelong And please answer him Artinya Saya memiliki sebuah pertanyaan Dan siapa di antara kalian yang memahaminya Silahkan dijawab Contoh ke tujuh belas Plantilain man meri Ino safelong rot olsem How all i ken kisim helpim long gafman Artinya Banyak suku-suku masyarakat yang tidak tahu Bagaimana cara agar mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Contoh ke delapan belas Matthew M. Aposel Bilong Bik Pelajisas Tasol Paslain M. Iwan Pelaman Bilong Kisim Takis Artinya Matthews adalah rasulnya Tuhan Yesus Namun sebelumnya Dia adalah seorang penagih pajak Contoh ke sembilan belas Mi tayatumas Mi laik kisim malololiklik Artinya Saya sangat lelah Saya ingin beristirahat sejenak Contoh ke dua puluh Olsikman inonapslipgut Long wanem Rum ihot no gutru Nainogathul bilong kisimwin Artinya Para pasien tidak dapat tidur nyenyak Karena ruangan sangat panas Dan tidak ada lubang sirkulasi udara Baik Setelah kita melihat beberapa contoh Kalimat-kalimat tok pisin Yang menggunakan kata kisim ini Kira-kira kesimpulan apa Yang bisa kita tarik Terkait definisi dari kata kisim ini Ya Melihat dari bentuk-bentuk penggunaan Dari kata kisim Di dalam kalimat yang cukup luas ini Memang agak sulit juga Untuk bisa mendefinisikannya Secara detail terkait Pengertian dari kata kisim ini Jadi silahkan teman-teman Tarik kesimpulan sendiri Atau definisikan dari sudut pandang Kalian sendiri terkait Pengertian detail dari kata kisim ini Dengan gaya bahasa kalian sendiri Yang mudah dimengerti Dan jika diantara teman-teman Ada yang mahir berbahasa tok pisin Silahkan tinggalkan komentar Jika kalian memiliki definisi sendiri Terkait pengertian detail dari kata kisim ini Agar dapat membantu teman-teman Yang ingin mempelajari tok pisin Baik Kira-kira dari ke-20 contoh ini Teman-teman sudah bisa sedikit Memahami pengertian Atau definisi dari kata kisim ini Atau belum Kalau belum Kita tambah 10 contoh kalimat lagi ya Terkait beragam bentuk penggunaan Dari kata kisim ini Agar dapat menambah referensi Bagi kalian dalam Mendefinisikan pengertian detail Dari kata kisim ini Mari kita mulai Contoh ke-21 Bayu kisim heavy long pasin no good you wokim Artinya Kau akan menderita Atau alami penderitaan Atas kejahatan yang engkau lakukan Contoh ke-22 Bayu kisim hamamas long good Pelapasin you wokim Artinya Kau akan berbahagia Atas kebaikan yang kau lakukan Contoh ke-23 Mi kama Paul Strait Time dispela ting-ting i kisim mi Artinya Saya menjadi begitu pusing Ketika pemikiran itu menghampiriku Contoh ke-24 Skelim good Dispela heavy you bin kisim Ami because you no save harim advice Bilong papa mama Bilong you Artinya Pikirkan dengan baik Penderitaan yang kau hadapi Itu karena kau tidak pernah mendengarkan Nasihat orang tuamu Contoh ke-25 Mi bin kisim bacelor dikri Artinya Saya telah bergelar sarjana Atau saya telah mendapatkan gelar sarjana Contoh ke-26 Bayu kisim bagarap Sapos you no whereim sulong pilaim soka Artinya Kau akan cedera jika kau tidak memakai sepatu Dalam bermain sepak bola Contoh ke-27 Time to pelai pait All man marry is sing out strong Kisim emi come down Artinya Ketika mereka berdua berkelahi Orang-orang meneriaki dengan keras Jatuhkan dia Contoh ke-28 Time mi pelai walkabout long road One pelakai stop long front Bilong mi pelai Na mi pelai kalap Na mi kisim mi pelai go long tahun Artinya Ketika kami berjalan di jalanan Sebuah mobil berhenti di depan kami Lalu kami naik Dan dia menghantarkan kami ke kota Contoh ke-29 Mi free You can kisim nothing Artinya Ini gratis Kau dapat mengambilnya cuma-cuma Dan yang terakhir Contoh ke-30 Mi busy straight now You no ken kisim Half time belong mi Long talk talk one time you Artinya Saya sangat sibuk sekarang Jangan kau menyita sebagian waktuku Untuk berbicara denganmu Bagaimana Sampai di sini Apakah teman-teman Sudah memiliki sedikit gambaran terkait Definisi atau pengertian detail Dari kata kisim ini Silahkan buat definisi Dari sudut pandang kalian sendiri Dengan menggunakan gaya bahasa Yang lebih mudah Untuk kalian pahami Dan mungkin sedikit gambaran saja Yang bisa kami berikan Dari sudut pandang Atau kacamata kami Bahwa kata kisim ini Adalah sebuah kata kerja Yang bersifat mengambil Atau menerima Atau membawa sesuatu Baik itu berupa benda Atau kata benda Maupun kata kerja Dan kata sifat Dan maknanya Bisa berubah menjadi kata benda Apabila konteksnya memberikan keterangan Tentang kata benda Misalnya Men bilang kisimbek Artinya penebus Atau orang yang bertugas untuk menebus Atau bisa juga juru selamat Atau penyelamat Men bilang kisim takis Artinya pemungut cukai Atau penagih pajak Atau orang yang bertugas Untuk mengambil Atau menagih pajak Kemudian Men bilang kisim dinau Artinya peminjam uang Atau penghutang Atau orang yang mengambil Atau meminjam uang Atau meminta pinjaman Lalu sospen Bilong kisim wara Artinya bisa penampung air Atau panci Buat menampung Atau mengambil air Dan lain sebagainya Jadi Bisa kalian lihat Bahwa bentuk-bentuk penggunaan Dari kata kisim ini Sangat beragam Baik Sampai disini Akhir tutorial kita Dari tutorial ini Diharapkan teman-teman Dapat memahami arti Dan fungsi Serta bentuk-bentuk penggunaan Dari kata kisim ini Pada tutorial selanjutnya Kita akan terus mengupas Berbagai grammar tok pisin Dan berbagai kosa kata-kosa kata Tok pisin Yang bermakna ambigu Atau memiliki lebih dari Satu pengertian lainnya Oke silahkan subscribe Jika kalian tertarik Untuk mempelajari Bahasa pijin tok pisin Dan sampai jumpa Pada video tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton